NANEN YOSHIMI NAMUNA MANIN GOL NAMAN INTABAKKU NAMIN GOL NIMAN TANANGO NEMANGO TARAYO TARANGELY Aku jatuh cinta pada seseorang yang cuma bisa kulihat tapi tak bisa kuajak bicara Aku jatuh cinta pada seseorang yang cuma bisa kubuat pencerita Tapi tak bisa kuajak membuat cerita bersama Aku jatuh cinta pada seseorang yang cuma bisa ku dengar suara tawannya Aku tak bisa menjadi alasan yang tertawa Aku jatuh cinta pada seseorang yang cuma bisa ku simpan Tapi tak bisa kuajak pulang bersama-sama Hai hai hai, halo, assalamualaikum Kembali lagi bersama Sela Kali ini saya akan membuat tutorial Seperti ada kursinya gitu Setelah sempat Sela buat Seperti voting Kalian lebih suka cap card bahasa Indonesia atau bahasa Inggris Jadi lebih banyak yang pilih bahasa Indonesia Jadi Sela perbaharui cap card yang Sela gunakan Yaitu menggunakan bahasa Indonesia Walaupun disini Sela kurang Lebih paham bahasa Inggrisnya daripada bahasa Indonesia Jadi jika kalian nanti agak kelihatan Sela agak Seperti Kalau orang berbicara terbata-bata Nah mohon maklum aja ya Karena disini Sela belum menguasai Cap card yang berbahasa Indonesia Jadi karena banyak yang minta menggunakan bahasa Indonesia Sela pilih bahasa Indonesia aja Oke langsung aja kita masuk ke aplikasi cap cardnya Disini kita buat project baru Kita tambahkan dulu sebanyak foto yang kita gunakan itu 18 foto Nah tutorial kita kali ini sudah kalian lihat tadi contohnya Tapi itu contohnya tidak real Karena disitu ada lagunya Untuk latar belakang Seperti kata-katanya itu Seperti puisinya itu Jadi yang aslinya kalian bisa cek di deskripsi Ada link tiktoknya Karena disitu Sela filter Jadi suaranya agak aneh Disini kalian bisa gunakan foto Seseorang yang lagi kalian Sukai dalam diam ya Mencintai dalam diam Asik Oke tambah Disini kita pilih dulu Untuk formatnya Pilih yang 9 banding 16 Untuk tiktok Kemudian kita zoom fotonya Mengikuti formatnya Oke sudah Nah untuk akhirannya Kalian bisa hapus Jika punya akhiran Disini Sela tidak punya akhirannya Nah disini Jika kalian nanti Sebelum video ini Tayang Mungkin ada Ataupun setelah video ini tayang Jika animasinya Dalam masih dalam bahasa inggris Berarti itu stop video lama Yang saya simpan ya Oke langsung aja kita masuk ke Bagian Mengatur di bagian durasinya Kita akan mengatur di bagian durasinya Semoga kalian suka Untuk video pertama Ataupun foto pertama 3,4 Untuk foto kedua 1,5 Untuk foto ketiga 1,2 Untuk foto keempat 1,6 Untuk video kelima 0,9 Untuk video ke enam 1,8 Untuk foto ke tujuh 1,8 Untuk video ke Foto ke delapan 2,8 Ke sembilan 1,3 Ke sepuluh 1,6 12 1,7 Oke langsung aja masuk ke Bagian awal lagi Kita pilih di bagian animasi Kita klik Fotonya Pilih animasi Pilih yang kombo Kemudian kita cari Distorasi ke kanan Selanjutnya Bandul 1 Yang ketiga Bandul 2 Yang keempat Bandul 1 Kemudian Distorasi ke kiri Kemudian Kemudian Ke enam Pembesar kiri Live zoom Jika bahasa inggrisnya Kemudian Right zoom Pembesar kanan Ke delapan Geser ke kanan Kesembilan Geser ke kiri Jatuh Ke kiri Ini ke kanan Ke kiri dulu Ke kiri Kemudian Jatuh Ke kiri bawah Ke kanan Oke Selanjutnya Pembesar lengkung Oke Ini dia Kemudian Ayun keluar Berayun keluar Berayun Berayun ke Disini Berayun Masuk Pembesar Kiri Pembesar Kanan Selanjutnya Geser ke Kanan Geser Ke kiri Oke Sudah Selesai Mohon maaf Jika agak Masih Bingung Menggunakan Bahasa Indonesia Hasilnya Seperti ini Yang terakhir Kita ekstrak Dari video Untuk Tambah Audionya Nah Ini Sudah Selesai Untuk Hasilnya Kalian Detail Itu Untuk Lihat Di TikTok Aja Karena Lagunya Itu Yang Dilatarnya Itu Copyright Sabi Un Terakhir oke kita klik icon panah kemudian export oke selesai semoga tutorial bermanfaat jika kalian suka jangan lupa di like komen dan subscribe sampai jumpa di tutorial selanjutnya bye bye